Bilang sama Allah, ya Allah, kaki saya nih, ya Allah, tolong langkahkan ya Allah ke tempat yang baik-baik. Pertemukan saya sama supplier yang baik, sama mitra bisnis yang baik, pertemukan saya sama orang-orang baik. Orang tanya, Ayaman ngapa suka bahas tentang istighfar? Salah satu penyelamat kita di dunia ini, ya bang kakak, adalah istighfar. Tadi, ashar yastaghfirun, sekarang Allah tidak akan mengazab selama mereka minta ampun. Ada keceplosan mulut kita, ada tercetus dalam kata-kata kita, ngapalah aku nih, begini dulu, astagfirullahalazim. Jadi, ada ilmu, tidak tahu ya, antum mau setuju atau tidak, terserah. Tapi, saya, biasanya saya istighfarkan tubuh saya, dari mulai mata. Itu yang saya lakukan ketika tawaf, umroh. Kalau abang kakak tawaf, umroh, ada tujuh organ tubuh, ada tujuh part, tujuh bagian yang kita tawafkan. Saya menyebutnya mentauhidkan panca indera. Nah, nomor satu adalah mata. Jadi, buat abang kakak, ingat-ingat ya, cara menjalankan manasik atau cara menjalankan tawaf, umroh. Ini hanya metode, boleh setuju, boleh enggak. Saya enggak mau berdebat, nanti dia bilang bit-a dan segala macam. Yalah, antum benar, saya salah. Sudah gitu ya. Jelas ya. Kalau nanti ada yang komen lagi, Adia dan kawan-kawan, bilang nanti. Iya, antum benar, Ustaz Luqman salah gitu. Beliau minta maaf. Sudah gitu ya. Oke, metodenya gimana tujuh kali putaran? Pertama, ketika putaran tawaf pertama, karena saya ketika tawaf, pengennya ngomong sama Allah. Sayang kalau saya udah sampai sana, saya bawa teks lagi gitu. Karena secara syariat, tidak ada panduan khusus doa apa yang harus dibaca ketika putaran pertama, kedua. Nah, saya pengen memanfaatkan ka'bah yang selama ini hanya saya lihat di atas sejadah, atau saya tengok di gambar-gambar begini, sekarang saya sudah ada di situ. Kaki saya dengan izin Allah menginjakkan porselinnya Masjidil Haram. Maka pada saat itu saya mengistikfarkan tubuh saya yang saya bisa rasa dan saya bisa bicara. Karena saya tahu Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Allah kan lihat saya datang ke situ. Allah lihat saya sampai ke sana. Allah lihat kelakuan saya, perjuangan saya untuk sampai ke Tanah Suci. Dilihat Allah semua tuh. Nah, begitu sudah sampai di lokasi, saya manfaatkan untuk minta ampun. Ya Allah, aku tinggal di negara, di tempat yang mana tidak semua orang Islam. Tidak semua orang-orang tuh nutup aurat, kadang-kadang lewat budak tuh ya Allah, baju-baju. Apa orang-orang dengan bahan yang kurang. Mungkin lupa toko kainnya habis ke atau apa gitu. Betaburan, ya Allah, depan mata. Ada yang macam lontong, ya kan. Ikat-ikat, ketat-ketat, tak apa-apa maksudnya tuh. Ini istighfar mata. Jadi saya biasanya on, off. On itu minta sama Allah, ya Allah mudahkanlah mata saya ini supaya bisa melihat Quran. Bisa melihat kebaikan. Bisa melihat peluang-peluang amal soleh. Bisa melihat-melihat kebenaran. Nah itu on. Off. Gimana off? Nah off itu, ya Allah tutuplah mata saya dari melihat aib orang. Tutuplah mata saya untuk, jangan sampai mata saya ini melihat sesuatu yang tidak engkau sukai. Jauhkan mata saya untuk melihat keburukan, melihat-melihat aib, melihat-melihat kotoran, melihat-melihat hal-hal yang tidak benar. Tutup mata saya, ya Allah. Jadi ada on, ada off. Jadi kalau on itu antum minta yang baik-baik. Kalau off itu berarti antum minta sama Allah dimatikan semuanya. Yang kedua apa? Putaran kedua. Masuk putaran kedua, tali ngu. On, off juga. Ya Allah mudahkan telinga saya untuk dengar nasihat. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah mudahkan saya untuk mendengar yang benar-benar, mendengar yang baik-baik, dan saya bisa mengikuti kebenaran itu. Off. Ya Allah tutuplah telinga saya ini. Ya Allah dari mendengar gibah, dari mendengar maksiat, dari mendengar ini. Yang kayak gini-gini nih, hal-hal basic. Putaran ketiga. Hidung dan mulut. Ini satu kesatuan. Ya Allah mudahkan saya mengucap, La ilaha illallah di akhir hayat nanti. Ya Allah jadikan mulut saya ini kaulan sadidah. Mulut yang ngomong yang hak. Ya Allah mudahkan mulut saya untuk bisa bicara yang benar. Atau lebih baik, diam. Ya Allah bimbing saya ya Rabb, bimbing saya ya Allah agar bisa mudah dan lancar membaca Al-Quran. Off. Ayo. Apa off? Ngomong yang sia-sia, ngomong yang kotor, ngomong yang kalamun fahish. Omongan-omongan yang keji, statement-statement yang gak penting. Ucapan-ucapan yang kadang-kadang kayaknya benar, padahal salah. Matikan ya Allah, tutup mulut saya, jangan sampai ngomong-ngomong begitu. Ini yang keempat. Yang keempat ini tangan. Kalau saya pas episode tangan, on off itu, on itu saya bilang sama Allah, Ya Allah jadikan tangan saya ini banyak bersedekah, banyak berinfak, banyak berzakat, banyak nolong orang, banyak geser-geser duet, banyak nyenangkan hati orang. Ya Allah, jadikan tangan saya nanti berbicara di hadapan engkau, bicara yang baik-baik. Karena tangan ini, kalau di dunia bisa bekelit. Kirim WA, habis itu dihapus, delet. Bisa. Tapi tangan, mau ngomong apa? Nanti dia bersaksi kan, pernah ngetik apa, pernah ngejaperi apa, pernah ngomongkan apa di grup WhatsApp. Itu ngomong semua nanti. Nah itu yang saya tuh minta sama Allah supaya bicara ini, tangan bicara yang baik-baik. Off, minta sama Allah supaya tangan ini tidak ngambil yang haram. Tidak mengurang, apa, tidak memakan harta yang batil atau syubahat. Ya Allah cukupkan tangan saya ini dengan yang halal saja. Itu doa saya gitu. Cukupkanlah tangan saya dengan yang halal, Ya Allah. Kasih saya rezeki yang halal, Ya Allah. Kasih saya rezeki yang halal. Saya minta sama engkau, Ya Allah. Minta rezeki yang halal. Ya Allah, tangan inilah yang aku pakai untuk berdoa. Tangan ini juga yang aku pakai untuk maksiat. Tangan ini nanti akan bicara di hadapan engkau. Maka izinkan juga, Ya Allah, tangan ini yang nanti akan menebus dosa-dose di masa lalu. Jadi tangan cebo. Empat nih. Ingat-ingat ya. Tangan dipakai berdoa. Tangan ini dipakai bermaksiat. Tapi yang kedua, tangan ini juga yang akan bicara di hadapan Allah. Yang keempat, tangan ini juga semoga Allah izinkan untuk menebus semua dosa-dose di masa lalu. Bisa jadi nenebus dosanya dengan nyuson sendal. Bisa jadi nenebus dosanya dengan nyikat WC. Bisa jadi nenebus dosanya dengan kakak-kakak ngelipat mukenah di belakang itu. Ngambil sampah, satu dua biji, ambil. Itu cara sederhana yang bisa dilakukan tanpa harus menunggu hutang lunas gitu. Saya nanti akan beramal soleh dengan cara menyumbang masjid. Kalau nanti sudah lunas hutangnya. Mana? Iya kalau masih hidup. Mati. Nyuson sendal, hal basic. Suson sendal orang. Ada sampah ambe. Ada yang miring, betul kan. Hal basic mana gak kita tahu amalan mana yang bikin kita selamat dari api neraka. Paku di jalan, pinggirkan. Jadi ada empat tuh. Seperti Umar bin Khotob. Waktu dia mikul gandum, asistennya bilang, biar saya ngangkat. Jangan, kata Umar. Kau mau kau nanggung dosaku? Itulah kenapa pas kas saya suruh mikul beras sampai sekarang. Masih kita yang mikul. Jangan suruh anak yatim. Kita bisa telpon kiai-kiai tuh. Kiai ini ada beras, tolong ambil. Bisa gak? Bisa. Bayi Tulmal bisa lakukan itu? Bisa. Apakah kita lakukan? Tidak. Kita yang carikan duitnya. Kita yang fundraisingkan. Kita yang belikan. Kita juga yang antarkan ke pondok-pondok. Dalam hitungan-hitungan matematika, orang-orang tuh harusnya gak mau kan mikul beras tuh. Udah lah cari duit. Mikirkan teknik supaya orang closing. Habis tuh keluar bensin. Tenaga waktu. Harusnya kan orang berkorban tuh. Ngapain pada masa mikul beras? Dah. Tangan. Terus, kaki. Ya Allah, bimbinglah kaki saya untuk melangkah ke tempat-tempat yang benar. Arahkan kaki saya nih, Allah, untuk berjalan di muka bumi-mu. Di muka bumi yang engkau ridoi. Arahkan kaki saya nih, Allah, untuk berjalan di muka bumi-mu nih ke kota-kota yang engkau ridoi. Pertemukan saya, Ya Allah, dengan orang-orang yang benar. Pertemukan saya dengan orang-orang yang sama-sama berjuang. Satu frekuensi. Di jalanmu, Ya Rab. Dan saya minta, jangan sampai stroke, Ya Allah. Kaki saya nih. Asik sekali loh, antum satu putaran tawaf tuh ngobrol sama Allah tuh. Bisa belinang-linang kayak mata. Saya cuma ngusap-ngusap kaki ya nih. Jangan stroke, Ya Allah. Karena ada orang yang pakai kursi roda tuh. Jangan sampai nanti aku tuh nyusahkan anak istri, Ya Allah. Aku tak mau tua-tua nanti nyusahkan, Ya Allah. Aku pengen kaki aku sehat terus, Ya Allah. Tolong sehatkan, Ya Allah. Saya pegang, ngusap-ngusap kaki tuh. Pegang, pegang. Kadang saya siram pakai zam-zam. Usap gitu. Jangan sampai stroke, Ya Allah. Sehatkan terus, Ya Allah. Bilang sama, Ya Allah, kaki saya nih, Ya Allah. Tolong langkahkan, Ya Allah, ke tempat yang baik-baik. Pertemukan saya sama supplier yang baik. Sama mitra bisnis yang baik. Pertemukan saya sama orang-orang baik. Jauhkan saya, Ya Allah, dari orang-orang yang mau nipu. Misalnya gini, ada orang. Oi, kau ketemu sama aku nih. Aku mau kenalkan kau sama pengusaha suksesnya. Begini, begini, begini. Tiba-tiba pas kita mau berangkat, ban bocor. Mungkin kita bilang, ngapa Allah bikin bocor? Padahal Allah mau nyelamatkan kita dari penipu. Itu bukan pengusaha sukses. Itu penipu yang mau kita temui itu. Allah bikin kita ngantuk lah, tertiduk lah. Saya pernah ngalami itu. Sampai orang-orang bilang gini, untung ayaman tak datang. Hah, ngapa pula? Oh, kemarin yang itu tuh antubelawayaman, gini, gini, gini. Kamek kena, gini, gini. Oh, saya tertiduk kemarin tuh, saya bilang. Alasannya tuh receh. Ngapa? Tertiduk. Yang keenam, seluruh tubuh. Nah, seluruh tubuh ini organ-organ dalam. Mohon maaf, dari mulai kemaluan, depan dan belakang. Itu masing-masing ada ujiannya tuh. Laki-laki, ujiannya zina. Perempuan juga sama. Nanti penyakit turunannya, mohon maaf ya. Kanker mulut rahim, kistab, miom, fibroid. Kalau dulu istilahnya tuh. Rahim yang diangkat lah dan seterusnya dan seterusnya. Minta sama Allah. Kalau laki-laki ada namanya kanker, prostat. Ada namanya turun beruk. Turun beruk tuh hernia. Jangan kasih nama anak antum Siti hernia gitu ya. Jelek tuh. Habis itu, naik ke atas, ada bagian perut. Mungkin ada yang pencernaannya gak beres. Usus besar, usus buntu. Wah, itu untuk minta sama Allah. Ginjal di belakang dua. Minta sama Allah supaya disembuhkan. Itu proses tawaf. Naik ke atas, jantung. Paru-paru. Dah, putaran ke enam, beres. Fisik semuanya. Satu fisik, dua fisik, tiga, empat, tiga fisik, empat fisik, lima fisik, enam fisik. Putaran ke tujuh ini putaran puncak. Putaran ke tujuh ini putaran kunci. Putaran ke tujuh ini putaran hati. Ya Allah. Bersihkan hati saya dari hasad. Bersihkan hati saya dari penyakit. Merasa. Merasa benar. Merasa soleh. Merasa taat. Ah, ada satu lagi penyakit. Tapi itu boleh dengar, boleh enggak ya. Tapi kalau enggak pun tutup telinga ya lah. Apa? Jadi ada penyakit baru. Saya juga minta sama Allah supaya Allah jauhkan saya dari sifat ini. Karena ini mudah menyerang orang yang. Mudah menyerang orang yang sudah hijrah. Apalah penyakit ini kira-kira. Mau dengar tak? Jadi gini. Kan kita udah belajar ya 479 ya. Yang baik-baik dari Allah. Yang buruk-buruk karena kesalahan diri sendiri. Oke, koidah ini paham kan antum kan? Tapi, Dia tuh pakai rumus Beda lagi. Enggak tahu saya ini. Kalau yang ini kan, 478 ini kan. Apa? Wa intusibuhum sayiatun yaku luhadihimin indik. Wa intusibuhum sayi hasanatun yaku luhadihimin indillah. Kalau dapat kebaikan, dia bilang ini dari Allah. Tapi kalau dapat keburukan, dia langsung nyalahkan orang lain. Oke, ini kuadran baru kan? Kuadran baru. Tapi ada kuadran yang menurut saya, Ini lebih sitimewa lagi. Ini dia nih, si A. Pokoknya kita, Ini contoh tuh si A ya lah. Kan rumusnya, Dia sudah paham. Ini sudah jadi rumus dasar kan? 479 kan? Yang baik-baik, yang buruk-buruk kan? Baik atau buruk, Itu udah jelas rumusnya. Nah, si A ini, Satu, Awalnya, Awalnya, Nah, kalau udah sakit ini nih, Obatnya apa? Apa obat orang kena ini nih? Obatnya cuma satu. Apa obatnya? Ah, malaikat maut datang baru dia berhenti. Jadi, si A, Merasa, Dizolimi. Apalah terserah antum namanya, Mau playing victim ke, Apa ke, Pokoknya gitu, Rumusnya. Apa, Bumbu dasar, Bahan baku utama apa? Merasa, Dizolimi. Dah? Ini penutup ya, Guru balik awal hari ini. Si A ini, Merasa dizolimi. Maka, pada saat si A ini, Sudah punya bahan baku, Merasa dizolimi, Lalu, Kodarullah, Dia dipertontonkan Allah, Ada kejadian si B. Nah, Si B ini, Yang memang, Dia merasa dizolimi oleh si B. Nah, gitu. Paham gak kira-kira? Kodarullah, Si B ini, Dapat musibah gitu. Nah, Si B dapat apa? Si B dapat musibah. Tahu gak, A punya kesimpulan apa? Nah, Si B itu, Dapat azab, Ayo, Karena, Nah, Dia, Seperti panitia orang dalam. Persis kayak orang ahli surga gitu. Apa, bukan, Panitia akhirat. Nah, gitu. Persis statementnya tuh, Si B itu, Tahu gak, Dapat azab tuh, Karena, Menzolimi, Menzolimi, A, Menzolimi saya. Dia cerita sama siapa ngomong gini nih? Dia cerita sama si C. C ini Kodarullah penjilat. Ah, Jadilah dia. Nah, Sari kodak, Terima kasih.